hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan sore kali ini kita akan menggarap magicom Yongma kerusakannya berkedip-kedip kita tes dulu apakah kedip-kedipnya dari mana asalnya Hai tidak ada penghalang ini kita pakai apa saja supaya tidak nyetrum kita cek ya kawan kerusakannya seperti ini nah lainnya berkedip seperti ini ya coba kita langsung ukur saja tegangannya lanjut di pengecekan lima pol untuk kontrol depan di IC ini di 780 ini tegangannya naik turun ya ini ada masalah di PSU nya tidak ada masalah di sebelah ini kita lihat di pin 2 ya di pin 2 disini menuju kemana ya saya juga tidak tahu ini kemana nah sini naik turun ya kita telusuri dulu kita lanjut sodara ulang terlebih dahulu coba kita akan ganti disini untuk dalam hal terlebih dahulu hai 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 ini untuk dokonya 470 354 selamat menikmati 4,7 1 mikro 25 volt kita ganti saja semuanya yang 470 kita ganti dengan 1000 mikro ya nah ini untuk EC105 ya ini EC104 1 mikro dan EC103 4,7 ternyata tidak masuk ini dulu dimasukkan yang 100 mikro selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah jika sudah kita langsung saja ke tahap pengecekan kita sudah berkedip lagi atau sudah beres kita cek lagi nah ini sudah mulai keluar ya ini tegangannya masih naik turun ya belum ketemu ini oke sahabat kita lanjut kembali setelah pergantian tadi elko 3 buah ya yang ada di area sebelah sini kita coba nyalakan nah disini sudah tidak berkedip lagi dan kita coba ukur tegangan 12 voltnya disini apakah sudah muncul disini terukur 10 volt ya berarti sudah bisa bisa digunakan dan di play display pun sudah tidak mengguik-guik ya kita coba dimana ini nah ini sudah menjetrek-jetrek ya di relay nah ini nah sudah mati ya nah kita ukur lagi flash posisi on penyata tegangan masih drop masih naik turun di di selamat menikmati nilainya tidak mau ngangkat terlalu gede kayaknya 4,7 nya selamat menikmati kita ganti dengan 4,7 yang kecil ini terlalu gede oke sahabat kita berlanjut kembali ternyata setelah kita tadi ganti di elko bagian PSU yang ini 470 dan disini yang ini 4,7 50 volt yang ini 1 mikro dan yang ini 100 mikro ternyata tegangan sudah tidak bergedip cuman disini relay cetrek 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 ya setelah ditelusuri kembali ternyata tegangan 5 volt ikut naik turun ya ternyata penyebabnya penyebabnya elko ini ya yang 100 mikro 35 volt kita ganti dengan 220 35 volt ya kita ganti dan alhamdulillah bisa normal kembali relay pun tidak cetrek cetrek lagi coba kita menyalakan kembali nah ketika di on tadi nah relay disini cetrek cetrek ya dan kita coba ukur lagi tegangannya coba kita ukur lagi tegangannya nah disini 11 volt ya stabil ya tidak naik turun kayak tadi dan ini sudah dipastikan magiccom digital ini sudah normal ya oke sahabat untuk kerusakan seperti ini harus teliti jeli ya kerusakannya ada di bagian PSU dan juga di bagian modul depan seperti ini ada elko nya kita babat semua kita ganti dengan yang baru dan alhamdulillah sudah normal tegangannya tidak naik turun mungkin dicukupkan sekian dulu ya untuk kesempatan kali ini semoga bisa bermanfaat jangan lupa untuk sahabat di subscribe dulu ya like subscribe komen dan share ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh naitas aku Sub indo by broth3rmax